Selamat menunaikan ibadah puasa ini hari Kamis ya guys Ada turun beberapa motor walaupun bulan puasa di hari pertama motor jalan terus guys Ada skupi warna merah, warna biru, dan warna putih Ini ready ya, ready semua ya dan warna stylish brown Kalian kalau mau motor skupinya ini Kalian datang ke dealer ini Bayar disini langsung bisa kalian bawa pulang Nah seperti yang warna merah ini Oke guys ya itu saja informasinya KTP mana bang yang bisa ngambil motor skupi ini Yang pertama Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, Bogor bisa ya Dari daerah yang tadi saya sebutkan tentu kalian harus bayar biaya pelanggaran wilayahnya ya Kalau memang berbeda wilayah dengan lokasi dealernya seperti itu Dan biaya lain-lainnya Oke om ya informasi soal biayanya kalian WA aja ya Tidak etis kalau dibicarakan disini Ini informasi sangat penting buat kalian yang memang lagi nyari motor dan belum dapat ya Ikuti saran-saran saya ini om karena jangan sampai kalian lebaran pengen jalan-jalan dengan motor baru tapi gak bisa ya Karena hal berikut ini Oke simak terus videonya Yang saya lihat hari ini turun tipe stylish banyak ya seperti stylish brown dan stylish warna merah ini Ciri khasnya adalah warna pelek ya untuk tipe stylish ini warna peleknya silver mesin kiriannya ada warna-warna silvernya ya Sama tuh dengan yang warna brown untuk emblemnya juga sama ya warna silver dan ini behelnya warna silver dan kulit coknya warna coklat Iya sama ya Oke om ada hal yang penting banget untuk kalian ketahui ya Segeralah kalian yang lagi inden ke dealer dan segera miliki motor dikarenakan Kalian mungkin untuk lebaran misalkan pulang kampung atau buat warawiri jalan kesana kesini Sampai ke area luar kota misalkan orang Jakarta ke Bogor ya orang Bogor ke Tangerang misalkan seperti itu Tentu om ya kalian harus butuh yang namanya STNK dan BPKB Kalau BPKB gak terlalu sih ya yang penting STNK plat nomor Nah perlu kalian ketahui bahwa Kalau kalian ngambil motor itu di minggu ketiga itu sudah gak bakalan jadi om minggu ketiga bulan puasa ini ya Minggu ketiga bulan puasa ini sekitar di tanggal 15-an ke atas itu sudah gak bisa jadi STNK om ya Karena saya hitung-hitung itu sudah mendekati lebaran di tanggal 22 atau 23 lebarannya ya Jadi buat kalian yang memang lagi nyari motor dan belum dapet segeralah ya Jangan sampai dapetnya di tanggal 15 bulan ini bulan Maret ya bulan April berarti ya Di tanggal 15 bulan April ya harap-harap cemas ya STNK kalian tidak bakalan jadi Karena memang proses STNK itu butuh waktu yang cukup lama om ya Kalau misalkan begini ya kalau misalkan samsatnya buka H-1 sampai H-1 itu kemungkinan tanggal 15 masih bisa jadi ya Nah yang saya khawatirkan adalah samsatnya satu minggu sebelum atau tiga hari sebelum hari raya dia sudah libur Nah itulah ya ditambah jam kerja berkurang om karena ini bulan puasa Untuk itu saya selalu menyarankan ke kalian yang lagi nyari motor itu misalkan inden Indennya cukup lama berubahlah pikiran kalau misalkan memang keperluannya untuk lebaran ya Untuk lebaran kalian pengen punya motor dan punya STNK nya ya Kalian harus putar-putar otak ya Kalau kalian nyarinya motor sekupi yang warna hijau Lalu nyari motor PCX itu jelas ya kalian gak bakalan dapet cepat untuk sekupi yang warna hijau Itu lama banget om kalaupun misalkan kalian dapet pasti STNK nya Untuk di minggu-minggu ketiga kalian dapet misalkan motornya ya itu STNK nya pasti belum tentu akan jadi seperti itu Untuk motor skupi tipe stylish Ya om ya kita bahas sekarang motornya Tipe stylish ini yang warna merah ini dia punya decknya warna hitam nih om Nah ini hitamnya hitam dop ya om ya Warna decknya ini hitamnya hitam dop anti lecet Jadi gak perlu kasih spotlight lagi buat naro barang apapun disini tas kalian gak bakalan lecet area ini ya Rack yang tertutup ini ada charger handphone di dalamnya ada remote ya Nah ini sudah menggunakan keyless Lalu sudah ada tombol ISS nya Ya tombol starter dan garnish panel meter nya juga dapet Tombol-tombol saklar lainnya ditambah ini ya Karpet yang berplat seperti ini Ini di setiap motor skupi dapet tuh ya om ya Oke untuk yang stylish ini dia identiknya ada beberapa sticker ya Yang nempel di bagian bodi depan dan bodi belakangnya Lalu kaper muffler nya dia berwarna silver Untuk kaper kipas nya dia berwarna hitam Dan emblem nya dia warna silver Lalu pelek nya dia berwarna silver Tampilan di belakangnya seperti ini om Cantik sekali ya Nah kalau kalian masih suka yang suka motor Cub ya Ini ada supra X Dia tampilannya seperti ini Semua warna hitam dok Lalu warna Strikernya warna emas ya Pakai pelek 17 Sudah cakram Di ban depan dan ban belakang Dia sudah menggunakan cakram ya Untuk ukuran ban 70-90 ini ya om ya 70-90 tampilannya seperti ini Pelek nya racing Nah ya Lalu suspensinya teleskopik Ini kayaknya belum tubeless ya om ya Ini gak tubeless Masih pakai ban dalam Seperti itu Untuk lampu-lampu Sen nya masih menggunakan bok lam Untuk lampu utama Kita lihat ya Sudah LED Ternyata masih menggunakan boh lam om Ya ada dua ya Oke Untuk warna cat Dia semuanya Menggunakan cat top Tampilan kenal potnya Agak nyentrik ya Warna krum Lalu tampilan mesin Masih ada kickstarter Manual ya maksud saya Begini tampilannya Dan untuk kulit jok Dan untuk kulit jok Dia full berwarna hitam Tampilan panel meter ya Masih analog Tidak digital Dan seperti ini tampilan Untuk bagian stangnya Masih menggunakan kunci manual Dan ada gantungan kali ini ya Dikasih gantungan Lalu untuk bagasinya Ya ada lah ya Walaupun gak terlalu luas Seperti ini om tampilannya Sudah menggunakan cakram Suspensinya yang sangat empuk ya Terkenal supra X Nah ini ada scoopy ya Scoopy Tipe sporty Warna merah hitam Kalau kalian mau ya Ini warnanya juga keren Lebih sporty ya Namanya juga scoopy sporty Fario 160 nya juga Ready om Kalian mau kredit Prosesnya gak lama kok ya Kredit itu prosesnya Setahu saya satu hari Jadi kalau kalian Malam ini kirim data Besok disurvey Sorenya udah bisa dikirim motornya Ini Pario 160 Tipe CBS ya Yang ABS mah gak ada turun Ini warna merah Tampilannya saya kasih lihat ya om ya Dia punya jok berwarna hitam Tampilan panel meternya Seperti ini Sudah full digital Ada dua tombol kiri kanan Saklar saklar Tombol ISS nya ada Sudah kiles ya om ya Nah Jadi daripada Ngambil Pario 125 Itu harganya Gak beda jauh ya Dengan Pario 160 Ya sebaiknya Ambil Pario 160 Lebih besar CC nya lebih besar ya Bagasinya juga Lebih besar Jadi bisa Muat banyak barang Lalu sudah kiles ya Nah seperti ini Itu saja om Video ini Jangan lupa di subrek ya Selamat menerikai Ibadah puasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh